Imi, mari menghadap Tuhan Allah-Mu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhan-Mu. Kita berdoa sayangi undang-undang, memuliakan Allah Bapak kita. Mari kita menghadap Tuhan Allah-Mu. Di dalam kurban Kristus Tuhan-Mu. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Romo Thomas. Selamat pagi untuk peserta yang hadir dari Indonesia dan sekitarnya. Selamat malam untuk peserta yang hadir dari Amerika. Terima kasih, Romo Thomas sudah menyempatkan diri kembali mengajar kita hari ini sesi keempat. Yaitu memahami jiwa manusia. Sesi ketiga minggu lalu, Romo mengajarkan kita peran akal budi dalam hidup. Romo menjelaskan tentang akal budi dan bagaimana hubungannya dengan hati. Dikatakan Romo bahwa hati adalah tempat sabda Allah, tempat Tuhan menyapa kita, tempat Tuhan berkata-kata berkomunikasi dengan kita. Dan akal budi adalah alat yang disediakan oleh Tuhan untuk membantu kita mengarahkan, mengingatkan tentang tujuan-tujuan spiritualitas hidup kita. Jadi sangat erat hubungan antara akal budi dan hati. Hari ini Romo akan mengajarkan kita tentang jiwa, bagaimana kita memahami jiwa kita. Jadi rangkaian dari pelajaran sembilan sesi Romo ini terangkum dalam pelajaran untuk mengajar kita memahami kita manusia sebagai ciptaan Tuhan. Baik Romo, waktu dan tempat kami persilahkan sebelumnya untuk mendoakan dan memberikan berkat untuk kita. Silahkan Romo. Baik, sekandang semua mari kita mulai acara kita dengan doa ya. Tapi kita perlu ingat, kalau kita berdoa kan kita sedang dalam komunikasi dengan Tuhan ya. Kalau berdoa itu, kalau komunikasi harus pakai hati ya. Maka supaya kita enggak doa dengan otak ya. Saya ajak rekan-rekan semua untuk menyentuh hati masing-masing biar doanya itu dari hati ya. Nah, hati itu perlu dibuka sebetulnya. Nah, cara alamiah supaya hati bisa terbuka. Nah, kita waktu doa itu kitanya senyum. Tuh, ya. Tahu, paham ya? Kalau doa itu kan senyum, kalau senyum kan berarti kita senang begitu sebetulnya. Nah, jadi doa jangan cembetutan seperti lagi marah gitu. Ngomong kok pada Tuhan kok marah-marah ya. Kita diajak orang bicara, tapi orangnya lagi marah-marah kita aja juga tidak enak ya kan. Nah, gitu. Maka saya ajak Anda semua untuk sentuh hati masing-masing ya. Lalu kita senyum, ya senyum manis lepas. Nah, kita perjamkan mata. Nah, ya pokoknya santai aja ya. Santai, nah sikap hati pokoknya apa? Serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kita berdoa dengan sikap hati yang terbaik kepada Tuhan. Bapak yang terkasih dan tersayang, puji dan syukur kami kepadamu karena engkau selalu mengasihinya ini tanpa batas. Puji dan syukur kami kepadamu atas semua anugerahmu pada kami, hidup kami, segala yang engkau ciptakan, termasuk jiwa kami. Berkatilah dan bantulah kami, setiap dalam sesi pada saat ini, agar kami dapat mendengarkannya, dan membiarkan engkau sendiri menyentuh, menghubungkan kami langsung denganmu lewat hati kami, agar tujuanmu menciptakan kami, sungguh-sungguh dapat tercapai sesuai dengan kehendakmu. Berkatilah dan bantulah kami, agar kami bersedia memasrahkan segala-galanya kepadamu, berada di sini tempat ini, agar kami selalu dapat memuliakan namamu dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah kami semua engkau berkati di dalam kasih sayangmu, dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Amin. Baik, rekan-rekan semua, hari ini kita akan membahas tema jiwa. Di dalam kasana teologi kita sering baca tentang perselamatan jiwa, jiwa gini dan sebagainya. Tapi kalau Anda ditanya, jiwa itu apa sih? Anda bisa memberikan definisi enggak? Kalau ada anak kecil tanya gitu ya, dengan polosnya tanya. Nah, oh ini kesemuan jiwa-jiwa ini gitu loh. Apa definisinya itu? Nah, jangan-jangan nanti kita menggunakan istilah, tapi kita sendiri enggak paham itu apa. Saya akan coba jelaskan, dan nanti silakan Ibu semua tuh ya coba pahami dan bertanya kalau kurang jelas. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan hal-hal yang umum dulu ya. Jadi, misalnya di dalam kitab suci, dulu pemahaman orang tentang jiwa atau yang non-fisik itu kan atau sumber kehidupan itu sangat praktis, konkret ya. Jadi, misalnya dalam kitab kejadian, Tuhan mehempuskan nafas ke dalam makhluk hidup, lalu makhluk itu jadi hidup begitu. Nah, dulu kan konsep jiwa itu, karena jiwa itu dilihat sebagai sesuatu yang masih hidup, yang membuat orang hidup, maka jiwa sering dikonukasikan dengan nafas begitu. Alasannya mudah, karena kalau orang kehabisan nafas, orangnya meninggal begitu. Nah, ini sangat praktis. Orang lihat begitu, meninggal, karena kehabisan nafas ya, berarti jiwanya udah enggak ada. Pokoknya yang non-fisik atau sumber kehidupannya sudah tidak ada. Nah, unsur kedua, yang sering juga diasosiasikan dengan jiwa atau sumber kehidupan, jadi jiwa itu dilihat sebagai sumber kehidupan, adalah darah. bisa dibayangkan ya orang dulu bertempur antar suku dan sebagainya, ada teman-temannya, lalu terluka, kehabisan darah, habis itu tau-tau, lunglai, lalu enggak bergerak lagi. Lalu digoyang-goyang, lalu ternyata sudah meninggal. Lalu muncul pemahaman, kalau orang kehabisan darah, maka orang akan meninggal, atau sumber kehidupannya hilang begitu ya. Jadi, gampang kan cara mikirnya begitu. Maka, darah itu dianggap sebagai sumber kehidupan, atau yang disebut jiwa itu. Nah, jiwa itu sumber kehidupan. Nah, itu gambaran yang yang sangat klasik sebetulnya, dan sampai sekarang pun orang masih menganggap darah itu suci, apa-apa gitu-gitu. Karena itu memang sumber kehidupan. Nah, tapi sebetulnya kita bisa lihat konsep jiwa ini dari sudut yang agak teknis dan filosofis begitu. Jadi, lebih hal yang sebetulnya memampukan kita untuk hidup. Jadi, kalau Anda lihat saya atau lihat yang lain juga ya, saya kan bicara sampai gerakan tangan begitu kan. Kan ada sesuatu di dalam diri saya yang memampukan saya untuk melakukan ini. Jadi, kalau hanya katakanlah hanya pulpen di sini ya, pulpen kan tidak akan bisa melakukan itu. Dan banyak hal harus diandaikan supaya saya dapat melakukan hal ini. Saya perlu tahu tata bahasa Indonesia, karena saya bicara bahasa Indonesia. Saya perlu tahu materi yang disampaikan. lalu, ini kan saya bukan robot. Bisa bedakan saya dengan robot kan? Saya bisa menyampaikan materinya sambil gerakan tangan dan sebagainya. Anda merasa ada komunikasi. Anda tahu Anda tidak sedang berhadapan dengan robot. Begitu. apa yang memampukan saya melakukan ini? Dari dalam pasti ada sesuatu. Nah, itu yang sebetulnya yang mendasari pemikiran awal filosofis tentang jiwa. Kalau kita tahu namanya animasi, kartun animasi, jadi animasi itu sebetulnya artinya menggerakkan. Jadi, kartun itu kan sebetulnya cuma gambar ya dua, tiga dimensi karakter gitu cuma digerak-gerakkan jadi bisa jalan, bisa ini dan sebagainya. Maka kita menyukurkan animasi karena ada yang menggerakkan. Jadi, dasar awal orang mahami jiwa itu adalah adanya sesuatu dari dalam diri makhluk hidup yang bisa menggerakkan dia begitu. Nah, dalam arti itu hewan juga punya jiwa manusia apalagi pasti punya jiwa yang menggerakkan jiwa yang hal yang menggerakkan. Nah, gitu. Oke, saya akan share screen. jadi memahami jiwa manusia. Bisa kelihatan ya. Bisa, Romo. Bisa dibesarkan di presentasi satu screen gitu, Romo. Oh, bentar. Oke, kalau gitu saya ini. bisa ini? Ya, ini sudah besar. satu lagi. Tunggu sih. Oke, yang mahi jiwa manusia. pandangan yang tadi saya sampaikan ya, pandangan primitif tentang jiwa. Dahulu jiwa dipandang sebagai sebuah unsur indrawi yang halus, panas, dinamis seperti nafas, darah, begitu. Yang memang masuk akal, orang kehabisan nafas meninggal. Maka sumber kehidupan pasti ada di nafas. Orang kehabisan darah meninggal. berarti sumber kehidupan ada di darah. Nah, logikanya kalau makhluk hidup itu nggak lebih bernafas, kehabisan darah, dia akan mati. Nah, kita lihat dasar pengertian adanya jiwa pada makhluk hidup apa. Artinya, apa sih yang ada di dalam, selain yang fisik yang bisa kelihatan, pas ada, terasa ada sesuatu di dalam yang bisa membuat kita menyimpulkan adanya yang disebut sumber kehidupan atau yang namanya jiwa. Yang pertama adalah ini berdasarkan kegiatan. Kegiatan pertama atau asimilasi. Kita berkembang, mengembangkan diri, mengubah apa yang dimakan, dicerna menjadi substansinya sendiri. Jadi, bagian dari diri kita sendiri. Maksudnya, kalau kita katakanlah makan apalah, gado-gado, apa makan apa-apa, kita masukkan mulut, kita kunyah, yaudah, nanti tubuh kita berproses sendiri. Begitu. Mengasimilasi makanan kita, lalu jadi sumber kehidupan untuk tenaga, energi dalam hidup kita. Nah, ini ada kemampuan asimilasi. Hewan juga begitu, tumbuhan juga begitu. Jadi, dalam tumbuhan, tanaman itu kan kita beri pupuk, beri air, ya sudah, nanti tinggal tumbuh tanamannya itu ya bekerja menyerap pupuk dan air itu. Nah, berarti itu berarti ada sesuatu di dalam tanaman atau makhluk hidup yang memampukan dia melakukan itu. Nah, lain kan kalau kita taruh gado-gado di samping meja, ya, nggak ada yang makan, kecuali ada manusia yang ambil atau ada kucing lewat makan begitu. Tapi, mejanya sendiri tidak akan melakukan apa-apa atau makan, karena meja itu tidak punya jiwa atau benda mati kita sebutnya. Nah, juga begini, rekuperasi yaitu dalam diri makhluk hidup itu ada kemampuan untuk memperbaiki luka-luka dari dalam dirinya sendiri. Jadi, kalau kita mengalami luka gores, biasanya kan lukanya kena kecil begitu. Kalau kita diamkan saja, ya nanti lukanya akan sembuh sendiri karena lukanya sangat kecil. Penyembuhan itu itu berasal dari dalam. Ya, rekuperasi itu berarti proses penyembuhan pemulihan. Itu dari dalam. Itu berarti ada yang menyembuhkan dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini berbeda dengan meja lagi. Misalnya, kalau meja itu kena gores apa-apa, nah, itu mejanya nggak bisa membenarkan goresan itu, ya kecuali kita sendiri yang melakukannya. Ya, karena memang meja atau benda mati itu tidak punya jiwa. Lalu, reproduksi kita tahu ya, dari dalam makhluk hidup ada kemampuan untuk melipat gandar, melipat gandarkan diri, memuat dalam dirinya bibit tunas untuk menjadi makhluk hidup baru sebagai penerus spesiesnya. juga adaptasi, kita mampu memberikan tanggapan atas yang kita alami. Misalnya, kalau kita merasa kok ruangan terlalu panas dan ada AC, ya Allah, kita nyalakan AC, terus situasi oh, kayaknya membahayakan, malahkah kita pergi ke tempat yang lebih aman dan sebagainya. Ada kemampuan dalam diri makhluk hidup untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Nah, secara umum makhluk hidup dikatakan punya kemampuan untuk menyempurnakan dirinya sendiri, auto, perfectif ya, untuk tumbuh, mengembangkan diri, mengambil keputusan dan sebagainya. Jadi, kalau kita belajar sesuatu misalnya, kita kan punya tujuan supaya kita mampu mengembangkan diri kita. Tambah pengetahuan kita akan menjadi lebih baik, ya. Nah, ini semua punya, apalagi pada level manusia, kita punya kemampuan untuk melakukan hal-hal ini. Kita mengambil keputusan supaya hidup kita lebih baik dan sebagainya. Nah, kemampuan untuk menyempurnakan dirinya ini menunjukkan bahwa manusia itu punya kesatuan substansi atau jiwa. Pokoknya ada hal yang non-fisik yang membuatnya selalu bersifat identik dengan dirinya dari kelahiran sampai kematiannya. Jadi, ada hal-hal yang non-fisik yang selalu sama. begitu. Jadi, waktu kecil kita, tubuh kita kecil lalu-lalu jadi besar tubuh berkembang begitu. Ya, menjadi lebih besar. Nah, terus menjadi lebih tua pun tubuh kita ya berubah ya misalnya ada yang tinggi lalu menjadi lebih tua kulit misalnya mulai teriput tapi dari dalam yang non-fisik itu ada tetapi yang sama begitu. Ya, nah itu yang disebut sebagai jiwa. nah itu menunjukkan adanya jiwa yang bersifat dinamis ya misalnya dulu kita pergi ke sekolah ini kita membuat keputusan masuk sekolah ini karena alasan ini dan sebagainya. Nah, jiwa itu memberikan struktur pada makhluk hidup itu ya makhluk hidup itu karena memang itu ada dalam diri makhluk hidup dari kita dari lahir sampai meninggal ya jiwanya itu sama tapi dinamis artinya bisa sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup maka bisa keadaan jiwa bisa berubah juga nah jiwa itu ada di dalam interior lalu alamiah jadi gak bisa misalnya kita kita menjeksi atau memasukkan jiwa ke dalam boneka kita nah gak bisa ya atau meja kita beri jiwa gak bisa itu alamiah ada di sananya begitu jadi bayi baru lahir itu dari dalam alamiahnya memang sudah memiliki jiwa atau satuan substansial atau ada yang hal non-fisik ya dibalik tubuh fisiknya itu juga punya kesadaran pasti ya dalam level tertentu jiwa ini punya kesadaran nah pengertian spiritual tentang jiwa ya bisa dikatakan gini jiwa adalah kesadaran utama dari seluruh kesadaran non-fisik makhluk hidup oke kesadaran utama dari atau pusat kesadaran dari seluruh kesadaran non-fisik makhluk hidup oke saya berhenti dulu disini supaya yang lain gak bingung ya gini kalau yang kelihatan ya kan kita punya tubuh fisik begini ya tubuh fisik nah tubuh fisik ini kita itu ada pusat kesadarannya yaitu di otak paham ya jadi tubuh fisik ini ada pusat kesadaran di otak maka kita bisa misalnya saya ambil pulpen ini lalu ambil ini ya kesadaran itu disitu diatur di tubuh fisik ini nah kita punya yang namanya tubuh non-fisik yang masih gak kelihatan yang itu saya bisa bergerak kita semua bisa bergerak itu lebih karena lebih karena dari dalamnya begitu yang non-fisik itu lalu menggerakkan saya mau ambil pulpen jadi dari dalam saya mau ambil pulpen lalu tangan saya digerakkan gitu kira sederhananya begitu ya karena tangan saya gak gerak sendiri kan mengerikan kalau tangan kita gerak sendiri ya kita jalan sendiri tanpa kita mau kan agak agak merikan begitu ya tapi kan biasanya kan karena saya mau ambil gelas lalu kita bangkit berdiri lalu pergi ke dapur begitu jadi yang memulai adalah yang dari dalam diri kita lalu tubuh kita lalu digerakkan untuk mencapai tujuan itu nah jiwa itu adalah musat kesadaran untuk bagian-bagian non-fisik itu paling sederhananya begitu jadi pembandingannya adalah otak pusat kesadaran yang bagian fisik jiwa pusat kesadaran dari yang seluruh yang non-fisik oke sebelum saya lanjut supaya tidak bingung kayak gemak kayaknya sudah matanya sudah mutar-putar-putar begitu ya seperti komputer lagi hampir hang gitu supaya komputer tidak jadi hang benar tadi saya cuma mau bertanya lagi saya agak bingung tadi kamu katakan kita ada fisik dan non-fisik ya baik ya sudah jelas bahwa kita mau minum otak kita berpikir kita mau minum dan otak kita memerintahkan badan saya memerintahkan saya untuk berdiri mengambil gelas dan mengambil air itu jelas bisa dikatakan bahwa itu fisik diperintahkan di dalam lalu yang non-fisiknya itu lebih jelasnya bagian yang mana ya rumah di luar nah begini nah non-fisik itu gak kelihatan dalam gerakan itu dimana non-fisik bekerja dalam gerakan nah gini kalau gini ya gemak ingin ingin minum ya atau ini gemak ingin minum atau ya bawahnya ingin minum lah begitu ya nah itu cuma nanti kerjanya otak atau hal lain sebetulnya bekerja disitu atau contohnya mungkin berbeda deh ya misalnya gemak lihat misalnya atau siapalah kita lihat ada pengemis begitu ya lalu oh kasihan nih ya homeless misalnya gitu ini katanya San Francisco makin banyak ya disitu ya tapi misalnya homeless kita lalu kita tergerak kasihan lah begitu ya lalu kita cari dorobio lalu kita berikan nah yang di bagian mana kita tergerak untuk itu untuk kasih begitu untuk kasih sedekah oh mengerti mengerti apakah itu cuma otak kan sebetulnya kan tidak kan kita lalu mengaitkannya dengan kepribadian kita bodiri kita atau orang ini orang itu murah hati ya nah itu dari situ semua dikembalikan ke otak menangkap menangkap mengerti jadi maksudnya kalau yang contoh pertama itu bahwa otak itu jelas bahwa saya haus otak memerintahkan saya untuk segera berdiri mengambil kelas minum tetapi ada satu gerakan kita dimana yang bisa tidak dikontrol otak misalnya kita melihat orang pengemis atau melihat orang sakit tiba-tiba terus kita ya tanpa berpikir kita bisa tergerak oh saya mau kasih uang mau kasih dia makan begitu kayak begitu kan Romo maksudnya jadi sebetulnya kalau contoh yang mengambil minum ini ini sebenarnya juga bukan murni otak otak itu cuma beri suggestion pada kita karena kan kita merasa haus ini dari seluruh fisik lalu kan kita tahu nah kita waktu saya mengatakan kita kita tahu bahwa kita tahu bahwa oh kalau haus artinya artinya kita butuh air begitu tapi kan itu gak otomatis kan kita bisa kalau katakan lagi apakah kalau haus kita butuh minum kita langsung ambil minum kan belum tentu karena kita bisa juga ambil keputusan saya jangan minum dulu nanti sekalian begitu sebentar lagi ada break lalu saya sekarang ambil minum daripada saya pergi dari depan saya gitu jadi kan gak otomatis jadi kita tunda keputusan itu untuk langsung ambil minum kalau haus langsung minum kan gak kan gitu nah menunda ini itu jadi yang non-fisik yang kerja baik misalnya saya mau ambil minum tapi ternyata minum cuma ada satu terus ada beberapa orang yang mau ambil minum saya berkata tidak harus mengambil mungkin orang tua itu silahkan ngambil lagi keselak mungkin dia lebih butuh minum saya tidak ambil minum itu apa yang gerakan terima kasih Romo lebih jelas nah itu itu jaga jiwa maka lalu dikatakan oh gemah murah hati mendahukan orang lain nah itu sifat itu ada pada gemah gitu maksudnya jadi kan jadi kan bukan perusahaan otak aja oke jadi ya ada otak pusatnya di ini pusat kesadaran dari yang di fisik jiwa pusat yang dari non-fisik yang gak kelihatan itu kita tutup maksudnya kita bicara yang umum saja dulu ya non-fisik semua pusatnya di jiwa oke kita lanjut dulu ya bisa lihat ini lagi ya oke sekarang bandingkan otak dengan akal budi ya otak akal budi dengan jiwa ya nah otak kita itu terikat pada ruang ruang dan waktu sebagai dimensi utama keberadaan fisik ya begini nih kan otak itu cuma atau akal budi kita itu sangat terikat pada ruang dan waktu ya maka kita kita hidup dengan ruang dan waktu kita gak bisa keluar dari ruang dan waktu nah keberadaan fisik ini kita itu terikat pada ruang ruang dan waktu ya kalau kita sedang ada di katakanlah di kota tertentu ya kita gak tahu apa yang terjadi di kota lain karena kita tidak ada di situ nah kecuali kita dapat laporan dari teman atau lihat di internet begitu ya nah otak kita tuh sangat terkait dengan ruang dan waktu dan cara otak bekerja juga sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu nah sebaliknya jiwa itu karena non-fisik itu tidak terikat pada ruang dan waktu jadi sebetulnya jiwa kita itu bisa ada dimana-mana begitu ya nah harusnya gak begitu tetapi sebagai sebagai perangkat non-fisik jiwa itu sebenarnya tidak terikat pada ruang dan waktu otak kita termasuk tubuh kita itu terikat pada ruang dan waktu tapi jiwa yang non-fisik tidak terikat pada ruang dan waktu otak itu bersifat rasional berdasarkan logika ya jadi seperti saya jelaskan minggu lalu otak penalaran otak kita itu sangat logis sebetulnya ya itu tidak berarti bahwa kita pasti akan mengikuti apa yang dituntunkan oleh otak kita atau kalbudi kita ya jadi kalau kita punya level kolesterol tinggi kita tahu bahwa gak boleh makan dureng gak boleh makan itu apanya gak boleh makan banyak-banyak tapi pas dikasih orang nah nanti kan kita akan mungkin ada berjilumah wah saya tahu gak boleh makan itu tapi durengnya kelihatan enak begitu nah kalau soal nanti kita ambil keputusan makan dan makan nah itu tergantung tergantung keputusan kita begitu nah keputusan ini itu di bagian non-fisik karena otak itu cuma menyediakan informasi yang bersifat rasional kalau makan ini kolesterol bisa naik loh cuma otak bisa begitu aja hati-hati ya cuma bisa begitu tetapi soal kita soal kita mengambil keputusannya bagaimana itu tidak tergantung begitu saja pada akal budi kita pada otak kita nah jiwa kita itu secara umum bersifat irasional jadi maksudnya bukan gak ada logikanya begitu ya harus bagaimana karena lebih berasakan perasaan saja jadi orang bisa ya misalnya jiwanya kuat begitu ya misalnya lagi marah begitu yaudah dia marah marah pada siapa saja yang tidak salah pun bisa tidak marah begitu padahal secara logis kan sebetulnya ya kalau mau marah marah pada orang yang pantas mendapatkan kemarahan tapi jangan marah sama bos di kantor orang pulang rumah dimarahin semua begitu nah itu sebenarnya gak logis tapi itu gak logis itu bukan kerjanya otak itu kerjanya jiwa atau bagian non-fisik kita ya karena gak udah gak logis lagi begitu ya nah pada dasarnya jiwa itu bersebut irasional irasional dalam arti yang gak gak ada logikanya bagaimana begitu karena pada dasarnya basisnya itu hanya perasaan saja oke nah talbudi itu sering dipakai untuk memproses persiswa yang dialami manusia jadi kita melihat pengalaman kita ya lalu oh orang itu kenapa datang kepada kita ya oh ternyata oh dia bawa paket misalnya paket yang salah delivery ke rumahnya oh begitu ya nah otak kita itu sering kita gunakan untuk kepentingan ini memahami segala sesuatu ya supaya semuanya bisa dipahami dan kita pun juga merasa aman begitu oh dia terbawa paket kirain dia kesini untuk apa dan sebagainya gitu ya kita seringkali menggunakan otak untuk kepentingan ini nah ini hal penting karena sekarang karena masalah kesehatan mental itu makin naik ya gitu apalagi dengan pandemi itu kita perlu sadari nah peristiwa yang tidak dapat diproses ala akal budi ya ini kan bagian ini diproses ala akal budi peristiwa yang tidak dapat diproses ala akal budi khusus yang bersifat berat itu akan masuk langsung ke dalam jiwa ini kesadaran non-fisik hal ini yang menyebabkan ternyata stres gangguan mental PTSD kecemasan sulit tidur panic attack dan sebagainya nah ini sering terjadi yang namanya trauma entah karena apapun ya itu akan masuk langsung ke dalam kesadaran jiwa ke dalam jiwa itu masuk ke langsung yang non-fisik jadi biasanya kalau yang mudah itu diproses lewat otak begitu tapi otak seringkali tidak mampu memproses hal-hal yang memang sulit diproses otak gitu ya nah akibatnya peristiwa itu itu masuk ke dalam kesadaran jiwa dan muncul dalam bentuk trauma begitu ya maka veteran perang perang ini itu itu seringkali mengalami hal seperti ini trauma berat orang yang mengalami kekerasan ya seksual atau apa-apa bentuk apapun berat itu gak bisa diproses akal budi lalu masuk langsung kesadaran jiwa itu maka orang yang mengalami hal itu bisa tiba-tiba merasa stress atau terganggu dia cemas sulit tidur panik attack dan sebagainya gitu nah ini pada bagian ini ini sulit dikontrol begitu sebetulnya kalau di bagian otak kita masih bisa mengontrol kalau ini karena non-fisik itu sulit untuk di kontrol nah perang jiwa secara spiritual nah kita ingat ya sebagai bagian dari kesulitan manusia jiwa pun perlu terarah kepada Tuhan nah ini bukan cuma otak otak fungsinya kan mengingatkan kita karena bisa sangat logis tentang tujuan hidup dan sebagainya gitu jiwa pun bagian dari kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan ini tema umum ya seri ini mau ciptaan Tuhan jiwa pun bagian dari ciptaan Tuhan bagian dari diri kita nah sebagian dari sebagai bagian teksturan manusia jiwa pun perlu terarah kepada Tuhan ya bahkan mengasihi Tuhan kita ingat yang disampaikan dalam kitab suci kasihlah Tuhan alamu dengan sekenap hati dengan sekenap jiwa akal budimu dan sekenap kekuatan poinnya semuanya lah semuanya begitu ya nah jiwa perlu terarah kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan khususnya mengasihi Tuhan nah jiwa bersifat non-fisik apakah mudah bagi jiwa untuk terarah kepada Tuhan apakah mudah bagi jiwa untuk mengasihi Tuhan nah itu tergantung pengalaman kita seperti apa ya nah perbaikan hanya atas kondisi jiwa hanya dapat dilakukan secara menyeluruh melalui hati karena hati merupakan kunci relasi dengan Tuhan ya jadi kalau kondisi jiwa itu tidak bagus ya itu untuk pemulihan secara menyeluruh ya lengkap maksudnya itu perlu dilakukan lewat hati nah hati itu kunci relasi dengan Tuhan karena kalau hati manusia itu terhubung pada Tuhan Tuhan bisa langsung menugrakan kasih sayangnya pada kita lewat hati dan perubahan pada hati itu akan pasti akan memperbaiki kondisi jiwa kita ya apapun bentuknya ya jadi jiwa bagian penting dari kita bagian utama pusat kesadaran dari keberadaan non-fisik kita nah sebagaimana otak perlu terarah pada Tuhan juga jiwa juga perlu terarah kepada Tuhan tapi kalau jiwa kita itu ya foto tidak bagus ya hak pohonnya masih berbaiki nah perbaikannya itu kalau mau menyuruh harus dilakukan lewat hati ya karena untuk bagian-bagian non-fisik ini hanya Tuhan yang bisa mengurus begitu oke saya cukupkan disitu apakah ada pertanyaan Romo saya mau pertanya Romo silahkan ke ma kalau sebentar dulu Romo apa ini sudah masuk sesi tanya jawab apa Romo akan ada maaf kita akan ada pesan sponsor ya 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 mak bayangkan ini mengenai sependaman kasih seperti 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 kita seperti kita tahu kita selalu mengadakan WKIJ mengadakan program online dan program online ini akan terus kita adakan untuk menambah iman umat dan bagi umat yang ingin membantu dan ingin tetap acara kita tetap berlangsung kita menyediakan tempat bagi umat yang ingin memberikan sumbangan kasih dialamakan kepada Marcella Raharjo jika mengirim cek ke alamat rumah Marcella alamat juga ada di website kita www.wkicu.org kemudian bisa juga mengirimkan melalui elektronik lewat zele dialamakan ke zofara3 at gmail.com baik dan untuk acara hari Kamis nanti kita akan ada Ignatian Spiritual Exercise ada meditasi yang dipandu dibimbing oleh Romo Makaryus Maharsono Provo ini sesi terakhir sesi ketujuh yang temanya adalah Tuhan Kuatkanlah Kami jam 8 jam 8 seperti biasa hari Kamis dan kemudian untuk sesi berikutnya Romo Thomas yaitu sesi kelima berjudul Makna Kebertubuhan Manusia akan kita adakan juga hari Minggu jam 5 sore di jam yang sama baik oh iya kita juga berikutnya kita akan ada isi tadi sesi terakhir terus sesi setelah isi akan dilanjutkan oleh Romo Effendi Kusummasu Sunur Romo kita beliau masih menyempatkan waktu mengajar kita untuk isi melanjutkan isi dari Romo Mahars beliau akan mengambil tema Yesusku Luar Biasa baik silahkan sekarang kami persilahkan bagi yang ingin bertanya saya ingin bertanya Romo kesatu tadi dalam slide pertama orang dahulu mengkaitkan dengan pernafasan dan darah itu dengan jiwa yang ingin saya tanyakan pada Romo apakah makhluk-makhluk hidup lainnya tumbuh-tumbuhan binatang itu selain manusia juga punya jiwa itu yang kesatu yang kedua tadi Romo mengatakan mengenai jiwa yang terarah kepada Tuhan jadi yang kedua saya ingin tanyakan kadang-kadang orang sili berganti kadang-kadang dia pakai jiwa kadang-kadang pakai roh kalau kita baca di buku atau dengar di orang kadang-kadang batasannya campur aduk saya mau tema Romo apakah jiwa dan roh itu sama kalau berbeda dimana atau sama dimana sekian Romo baik Pak Susilo begini yang pertama apakah tumbuhan hewan punya jiwa punya ya punya dalam arti begini nih punya sebagai perangkat non-fisik begitu ya dalam pengertian itu kita memang tidak biasa bicara penuh jiwa tanaman toge saya begitu kan enggak bicara begitu kan ya tetapi kita tahu toge itu tanaman itu bukan benda mati begitu ya jadi maksudnya kalau gelas kita ya enggak ada apa-apanya kita kan tahu itu benda mati jadi gelas itu kita enggak bisa tumbuh masa setelah tiga bulan gelas saya tambah besar begitu kan enggak tapi kalau tanaman kan bisa begitu tanaman kita beri ke pupuk siram-siram begitu nanti tambah besar itu berarti dalam hasilnya teknisnya itu punya jiwa maksudnya punya perangkat non-fisik semacam apa ya markar besar koordinator non-fisik memampukan untuk itu itu maksudnya nah lebih lebih lagi binatang kalau tumbuhan kan enggak bisa gerak kemana-mana cuma di situ-situ aja masa tanaman kita hari ini disini besok pindah ke sana kan enggak tapi kalau hewan kan bisa kucing kita malah disini itu berarti jiwanya itu itu sudah lebih canggih lah udah lebih apa yang namanya lebih kompleks lah begitu ya nah pada manusia itu lebih kompleks lagi begitu ya lebih kompleks lagi karena kegiatan kita jauh lebih banyak daripada cuma tumbuh berkembang kan kita enggak cuma kasih makan tumbuh begitu kan kita bukan cuma bergerak seperti hewan tapi kita juga bicara dan sebagainya berarti yang non-fisik di tempat kita itu jauh lebih kompleks daripada jiwanya yang cuma tanawan toge itu ya oke nah sekarang dengan roh jiwa dan roh itu beda itu saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak menyinggung-nyinggung saja dalam seri ini karena itu materi yang jauh lebih kompleks tapi sebetulnya roh itu bisa dikatakan diri sejati kita siapa diri kita sebenarnya itu itu ada di roh gitu nah jiwa itu lebih dekat pada tubuh fisik kita jadi saya bisa bergerak gini itu karena karena ada non-fisiknya yang disebut jiwa itu tapi roh itu lebih dalam lagi jadi sifat kita atau diri kita yang lebih spesifik yang itu itu roh gitu nah ya nah itu tapi itu beda sebetulnya saya nah kalau tumbuhan hewan itu tidak punya roh itu hanya manusia yang punya maksudnya pada level itu hanya manusia yang punya roh begitu ini Romo saya salah satu tokoh SJ yang terkenal kayak Harde Cardang kayak Romo sudah tahu itu kan dia bilang jiwa itu kayak semacam adjektif hidup gitu sesuatu yang hidup baik dia tumbuhan maupun binatang itu mempunyai jiwa tergantung tetapi dia punya level itu berbeda semakin kompleks dia punya dalil kan gini semakin kompleks suatu suatu sentient being itu yang mencapai puncak kepada manusia itu jiwa itu ada satu gradation yang semakin meningkat-meningkat mencapai puncaknya nanti pada saat jadi manusia gitu jadi jiwa itu kalau menurut saya menurut saya menurut si Tart itu dia bilang itu adalah satu adjektif daripada suatu hidup jadi kita kita gak bisa bilang oh binatang binatang emang punya jiwa selain manusia punya jiwa cuman lebih rendah dari kita karena kompleksitasnya lebih rendah dari kita itu menurut menurut si Taya Can sampai saya gak tahu makanya saya minta penjelasan di homo itu betul jadi sebetulnya kalau Tia Desvadan itu menjelaskan bahwa dalam makhluk hidup tumbuhan hewan itu punya jiwa sebagai suatu yang hidup itu memang betul itu bahwa gagasan kita mengenai animasi itu animasi itu kan kartun yang dihidupkan dan seolah-olah dia bisa ngomong sejujut-jujut pada dalam dalam apa namanya hidup sehari-hari kan boneka-boneka di ruangan itu punya anak-anak itu kan boneka gak jalan sendiri seperti di Toy Story atau gitu cuma dalam film dibuat animasi kayaknya seolah-olah ada yang hidup di situ nah itu memang betul nah makin tinggi ya jiwanya itu makin kompleks hidupnya itu bukan cuma seperti kalau tanaman kan cuma tumbuh tidak kemana-mana nah berarti yang dibutuhkan jiwanya ya sederhana aja begitu nah kalau udah mulai jalan-jalan seperti kucing nah jiwanya pasti udah lebih kompleks jadi perangkat non-fisiknya atau mungkin bisa dianalogikan software-nya itu harus lebih lebih kompleks untuk bisa jalan-jalan begitu pada manusia lebih kompleks lagi gitu ya sama Romo kalau mengenai roh dan jiwa bisa gak dikatakan begini Romo? roh sama jiwa itu sama cuma jiwa yang mengenal Tuhan itu adalah roh sebab binatang pun punya jiwa tapi dia gak mengenal Tuhan atau hanya manusia yang jiwanya itu mempunyai kapasiti to know God bisa gak dianggap gitu gak bisa karena itu perangkat yang berbeda sama sekali ya kalau dari tadi yang saya tanggap Om Sislo dari pertama yang Romo jelaskan bahwa kalau saya mau mengambil minum ya diperintahkan langsung oleh akal budi saya tetapi ada jiwa saya yang mau non-fisik yang ketika saya mau ambil saya melihat bahwa ada anak kecil lebih perlu minum lebih butuh minum dibanding saya saya bisa tidak ambil ada hal non-fisik ada jiwa saya mungkin ini yang bicarakan oleh Romo Thomas mohon ditambahkan Romo Thomas mungkin adalah jiwa yang lebih mengarah ke lebih bisa mendengarkan hati lebih bisa mengarah ke hal yang spiritual kali Romo ya bukan jadi itu maksud saya jadi jiwa yang mempunyai kapasitas tapi apa untuk mengenal Tuhan terbinatan dia tidak ada kapasitas untuk mengenal Tuhan tapi hanya manusia jiwanya bisa mengenal Tuhan makanya jiwa yang bisa mengenal Tuhan disebut sebagai roh maksud saya begitu Romo bagaimana Romo enggak jiwa pada dirinya enggak bisa maksudnya gini ya sebagai perangkat non-fisik itu perlu terangkat kepada Tuhan tapi itu sangat berbeda dengan roh maksudnya perangkatnya beda begitu manusia bisa mengenal Tuhan itu pertama-tama karena rohnya itu maka hewan meskipun punya jiwa itu memang tidak terbuka pada tidak terbuka pada Tuhan karena memang tidak ada roh begitu ya jadi kalau kita mau mengabgamakan hewan peliharaan kita enggak bisa karena memang tidak tidak terbuka ke arah itu tetapi karena ada roh dalam diri jiwa manusia maka jiwa pun akhirnya harus bisa nanti mengenal Tuhan tapi itu karena ada rohnya jadi tanpa roh enggak bisa berbeda ya rohnya jadi berbeda ya begitu baik baik terima kasih terima kasih rohnya penjelasannya ada lagi silahkan memang ini agak-agak harus lebih perhatian dan lebih memahami silahkan yang ingin bertanya menulis pertanyaan atau silahkan mungkin Ratna Tante Ratna Salam dari Surabaya saya kurang paham kalau saya enggak bisa masih belum bisa menganalogikan yang saya tangkap itu gini kalau otak itu kan ada potensinya ya akal budi jadi seakan-akan seperti kayak komputer itu dia itu berapa giga gitu ya lalu pentium atau apa gitu yang otak ya lalu kalau yang jiwa itu kan yang menggerakkan jadi kayak programnya gitu ya itu betul apa enggak lalu selanjutnya yang hati itu perannya itu dimana oke ini pertanyaan bagus ya jadi gini yang nah otak jiwa itu sebenarnya bukan programnya ya jiwa itu sebetulnya kan menyatu dengan fisik kita ya gitu tapi bukan program untuk menggerak bukan untuk menggerakkan karena ini bisa dikatakan kesadaran kesadaran perantara kan ada fisik ya habis itu kan kita ke non-fisik itu ya nah kesadaran non-fisik ini ini bukan program tapi sebetulnya yang menyatukan kita kalau pulpen saya beri contoh ya pulpen kalau gelas ini deh nah gelas ini kan cuma fisik tak enggak ada lagi apa-apa ya nah kalau ya ada kesadaran fisik ada kesadaran jiwa nah itu berarti dari dalam dia bisa menggerakkan dirinya sendiri gitu itu bukan program itu kalau robot itu program kalau jiwa itu alamiah dari sana maka enggak ada yang benar mati enggak bisa misalnya ada orang oh saya mau memasukkan jiwa ke dalam cangkir ini ya enggak bisa karena kalau enggak ada dari sananya enggak itu program masih bisa program masih bisa di install di komputer itu ya gitu ya masih bisa di install di komputer tapi kalau pesanan yang non fisik yang seperti jiwa enggak bisa begitu nah tadi saya waktu bandingkan antara antara otak dengan jiwa saya tunjukkan bahwa kalau otak itu itu isinya tuh kemampuan rasional ngitung-ngitung tuh otak itu ya saya kuat enggak jalan berapa langkah ini kalau saya ini berapa lama sampai ke sana itu kerjaan otak jiwa tuh enggak bisa begitu ya jadi kalau mau menghitung menganalisis itu kerjanya otak nah jiwa itu lebih urusan nelkanan fisik itu urusan perasaan begitu macam-macam begitu nah biasanya kalau orang marah otak kita bisa marah enggak? pikiran kita bisa terpengaruh dari perasaan marah tapi pengaruh tapi otak ada enggak? otak saya marah pada gemah begitu bisa enggak? atau rasa marah pada otak bisa berkurang nah itu berkurangnya tapi otak nah otaknya otak enggak pernah enggak rasional otak kita rasional yang enggak rasional itu yang bagian jiwa itu yang bagian non-fisik itu hal-hal yang lain itu otak kita kalau kerjanya benar pasti rasional kalau racun diminum mati itu otak kita akan kasih tahu begitu ya nah yang non-fisik itu nah itu termasuk perjiwa dan itu perasaan itu itu yang yang biasanya itu tidak rasional karena mengandalkan perasaan begitu saja jadi kalau orang misalnya lagi marah begitu ini bukan otak yang marah nah itu misalnya lagi marah ya ini misalnya jiwanya lagi marah orang-orang kita bilangnya orangnya sedang marah begitu nah saat itu apa peran otak? otak kan bisa ingatkan eh ini tempat umum ya jangan marah-marah disini itu kerjaannya otak tuh lagi ya fungsi akal bodi dalam hidup mengingatkan kita akan tujuan ini ya jangan marah-marah disini nah itu kerjaan otak jiwa kalau mau marah marah aja orang mau marah marah aja tapi kalau otak ingatkan jangan marah disini nah kalau kalau dia ikuti apa yang digatkan oleh otak maka yaudahlah saya tunda kemarahan itu yaudah nanti saja setelah acara selesai pas orang gak banyak gak terlalu banyak lagi nah ya itu jadi bedanya otak dengan jiwa disitu jadi jiwa bisa marah dan sebagainya gitu yang apa yang apa yang dialami langsung tapi secara non-fisik nah pertanyaan Bu Ratna hati ada di mana nah hati itu hati itu lebih dalam lagi dari jiwa jadi hati itu sebetulnya kunci relasi dengan Tuhan nah termasuk salah satu unsurnya adalah tempat kita menerima tempat menerima apa yang Tuhan berikan termasuk termasuk tempat kita menerima nasihat dari orang lain morang bukan gak hanya moral apa saja jadi misalnya ya saya mau marah nih otak saya gak marah pasti saya yang marah atau mungkin dalam konteks ini dalam konteks ini misalnya jiwa saya marah begitu lalu otak saya ingatkan jangan marah-marah disitu gak bagus ini banyak orang malu-maluin aja gitu cuma kan marah saya kuat oh begitu berarti otaknya udah mau kalah gitu udah mau kalah eh terus ada terus ada teman misalnya ingatkan omoh jangan marah-marah begitu begitu ya ini bukan otak yang ingatkan tapi teman yang mengingatkan nah nah hati saya tergantung mau menerima dengarkan orang itu atau gak kalau hati saya cukup terbuka menerima eh ini kawan baik nih ingatkan itu yaudahlah gak jadi marah karena saya dengarkan dia mengapa saya dengarkan dia karena hati saya terbuka jadi kalau dalam kitab suci kita diingatkan pada hari ini kalau engkau mendengar suara Tuhan apa yang saya tanyakan minggu lalu apa kelanjutannya jangan keraskan hatimu jangan keraskan hatimu kenapa karena Tuhan bersabda apalagi Tuhan yang bersabda hati gak mau dikeraskan karena kalau dikeraskan kita akan gak akan dengarkan begitu ya jadi fungsi hati itu untuk menerima itu kalau orang lain kan misalnya coba ya kalau orang enggak mungkin pengalaman kita lah kalau ada yang pernah misalnya ada orang lain ngasih tau kita sesuatu ya tapi kita beneran gak mau dengerin orang itu apa yang kita lakukan dengan hati kita kita tutup kan sebetulnya kita ginikan maksudnya kita gak ngomong begini tapi maksudnya dalam itu oh saya gak mau dengarkan dia gitu itu yang kita lakukan nah hati itu kunci itu hubungan relasi itu kalau gak mau mendengarkan hati kita pasti kita tutup kencangin begini nah ya jadi ini ada ada berapa unsur nih ya unsur ada unsur otak yang memang logis ya jadi kasih tau kita informasi ini kalau jadi bagaimana ada jiwa yang gak logis karena memang perasaan-perasaan itu ada hati yang untuk menerima ini dari apa yang dikatakan orang apa yang dikatakan Tuhan dan sebagainya gitu maka sebetulnya hati itu harus selalu dibuka gak boleh tutup baik nanti Romo katakan bahwa akal budi dan jiwa tadi adalah saudara kembar tetapi akal budi jiwa itu lebih penyeimbang akal budi begitu maksud Romo karena jiwa itu bukan penyeimbang akal budi sebetulnya kalau fungsinya karena gini kita kan jiwa kita kan gak bisa kita kontrol akal budi kita bisa kita kontrol begitu jadi kalau kita saya banyak marah-marahnya yang mau salah satu untuk mengontrol kemarahan gimana ya pakai otak ya dong ya kalau saya ketemu Gemah marah ketemu Hans marah ketemu Pak Arsian marah nah ini marah-marah melulu terus kan pasti akan di komentar Romo marah-marah melulu gak boleh gitu mungkin saya terlalu banyak dengarkan orang lain terus iya juga ya terus otak saya juga ingatkan itu kalau marah-marah terus Romo stres selesai serangan jantung nah misalnya begitu ya nah otak sebenarnya disini otak lebih menyimbangkan jiwa itu jadi dua itu saling bekerja sama untuk mengharmoniskan fisik kita Romo jiwa kita kehidupan kita ya Romo begitu maksudnya ya soal sebetulnya gini jiwa itu gak bisa berperan terlalu aktif gitu karena itu bukan bukan sesuatu yang bisa mengatur kita yang bisa ngatur-ngatur itu otak sebetulnya daripada daripada jiwa jiwa itu cuma menerima karena non-fisik kan non-fisik cuma menerima kalau otak itu Tuhan berikan supaya mengerti kamu tuh lagi marah gitu tapi gak boleh marah begitu gak bagus untuk kesehatan gak bagus untuk hati nah itu otak ingatkan itu dimakan kalau tapi dia dia kurang ajar sekali misalnya ya kurang ajar sekali memang memang orangnya begitu tapi jadi harus dimarah-marahin nah marah-marahin gak bagus begitu nanti tekanan narkah tinggi nah itu otak yang ingatkan gitu untuk dapat bisa menerima nah hati yang harus dipakai promo iya adi ya iya mo gini-gini mo berarti berarti jiwa itu identik dengan mental sama emosi atau perasaan sedangkan otak itu lebih ke ini ya ke kesadaran ya logika dan kesadaran gini ada benar atau tidak benarnya yang gini kalau jiwa itu identik dengan mental memang betul jadi sebetulnya kita buat mental mental itu dari kata bahasa latin itu mens mentis jadi sebetulnya mental jadi sebetulnya ketika kita bicara kesehatan jasman apa mental itu sebenarnya maksud kesehatan jiwa itu ya mental itu mental itu terkait dengan jiwa gitu cuma bahasa Indonesia itu jasmani dan rohani harusnya jasmani mental dan rohani karena itu levelnya beda-beda tuh jasmani itu yang fisik mental itu soal non-fisik yang jiwa yang itu rohani itu roh itu nah gitu kalau apalagi apalagi tadi ya mental lalu kalau perasaan ada di mana-mana perasaan itu bukan cuma di jiwa sebetulnya tubuh itu bisa-bisa merasa kalau kita terasa panas begitu perasaan juga ada di situ perasaan itu sebetulnya ada di setiap level kita ya tubuh fisik ada di jiwa ada di roh ada ya pokoknya semuanya ada perasaan bukan maksud saya emosi apa namanya perasaan emosi 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 semua itu ada di jiwa jadi kalau otak lebih ke kesadaran kita jadi gini kalau kadang orang seringkali otak otak bekerja sama dengan jiwa sehingga enggak terkontrol kayak contohnya gini jiwa saya marah sama seseorang otak saya bilang jangan jangan marah enggak perlu marah tapi orang ini harus dimarahin kalau mereka berkompromi begitu akhirnya terjadilah satu insiden sedangkan di hati yang orang mau bilang hati hati itu mungkin ini ya tempat bersemayanya roh apakah betul itu ya itu betul betul ya oke oke berarti di 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 manusia ini berarti ada tiga tubuh roh eh tubuh jiwa dan roh kan dan hati dan sebentar tubuh jiwa dan roh bukannya hati itu part of the part of dari tubuhmu enggak enggak kalau maka saya sesi saya yang nomor dua itu namanya hati spiritual karena hati kita itu bukan hati fisik maksudnya gitu kalau saya menyebut hati untuk menerima itu maksudnya hati spiritual itu iya atau sebetulnya kita ingatkan bukalah hatimu bukan bukan maksudnya bukalah livermu itu maksudnya eh itu maksudnya bukalah hati itu buka yang tempat menerima itu supaya bisa menerima iya iya baik terima kasih baik baik ada Pak Arsian silahkan Pak Arsian iya saya mau tanya orang saya ingatkan cinta itu buta apakah hati dan jiwa yang gak masuk akal yang buta tapi cintanya pun gak buta hanya hati jiwa kita yang buta main nyemplung aja begini Pak Arsian lagi sharing ya cinta itu buta begini maksudnya cinta itu buta itu kan maksudnya itu bisa terjadi pada siapa saja kita bisa mencintai siapa saja begitu ya maksudnya buta itu dalam arti itu tidak logis tidak logis memang kalau dikatakan tidak logis memang betul juga bahwa tidak ada logikanya mengapa ini cinta sama ini kalau cinta diatur secara logika kalau mau diatur atur bisa sih cuma manusia kan hidupnya gak begitu jadi harusnya mungkin kalau diatur misalnya kalau dalam dongeng oh pangeran harusnya jatuh cinta pada tuan putri begitu ya gitu ya kan levelnya se-level gitu tapi kan biasanya dalam hidup gak begitu juga maka ada cerita misalnya pangeran jatuh cinta pada wanita biasa dari rakyat jelata gitu ya atau tuan putri 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 kerajaan ini jatuh cinta pada laki-laki biasa yang biasa nah itu dalam konteks ini itu kan seperti tidak logis itu maka bisa dikatakan ya cinta itu cinta itu buta gitu karena memang gak gitu dan hidup itu kan juga apakah sangat logis hidup manusia itu jadi akal jadi jiwa dan hati itu buta kan mau ya bukan 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 buta dalam arti tidak terarah itu kan tergantung manusianya terarah kemana kalau buta kan berarti gak tahu kemana begitu tapi diri kita kan kita gak mengatakan hati kita buta enggak kalau kita suka main game ya ya kita suka main game hati kita di main game itu gak buta dalam arti gak bisa lihat begitu oh ya pasti tidak bisa berpikir logik gitu loh karena memang hal-hal itu gak logis ada yang coba misalnya ada orang yang suka ngumpulkan barang elektronik bekas begitu semua dikumpulin begitu ya nah itu kan kalau ditanya logikanya apa ya kita gak tahu logikanya apa tapi dia suka begitu ya ya memang dalam banyak hal hidup kita tuh gak terlalu teratur begitu yang teratur maka kalau kita perlu diingatkan setiap saat hidup ini pendek ya Tuhan ciptakan itu supaya nah ini pelajaran sesi satu ya Tuhan ciptakan kita supaya kita belajar pada percaya pada Tuhan berserah pada Tuhan harusnya ya sadari itu lalu semua hal yang kita lakukan itu terarah kepada hal itu tujuan itu jangan lari kemana-mana yang lain-lain kalau lari kemana-mana atau tujuan itu gak jelas nah nanti hidup kita menjadi tidak terarah atau bahkan jadi tidak logis begitu ya nah itu maksudnya kalau jadi otak bisa membantu kita membantu kita mengarahkan begitu ya kalau orang dari Jakarta mau ke Surabaya itu pergilah terus ke timur ya ya kan dari Jakarta ke Surabaya kan ke timur terus begitu jangan perginya ke barat bilangnya mau ke Surabaya tapi ke barat nanti sampainya di di Banten apa-apa kamu mau kemana gitu ya kalau mau ke Surabaya ya pergi ke timur terus begitu nah itu otak yang ngatur sebetulnya itu-itu cuma kan kalau tapi saya suka apa daerah Banten itu lah ya ya jangan bilang mau ke Surabaya itu akan muter-muter sebelum santai sampai Surabaya waktunya udah habis oke ya ya terima kasih Pak ya ya tadi di depan juga Romo sudah katakan bahwa akal budi kita akan selalu menghitung secara logika jadi apapun itu tapi pelaksanaannya tergantung tadi Romo bilang sudah dibilang bahwa kalau makan ini kolesterol kita akan naik tapi belum orang tidak makan daging babi misalnya supaya gak kolesterol tinggi nah kalau dibilang orang itu karena suka daging babi dia buta oh tidak buta juga bukan berarti karena memang sudah diperingati oleh otak logika kita tapi bagaimana dia mau makan sama kayak cinta tadi Pak alsian bilang cinta buta saya rasa logikanya juga sudah berjalan cuma karena memang dia tetap aja pelaksanaan dia mau deketin tuh orang nah akhirnya dikatakan buta tapi menarik sekali Romo bahwa Romo katakan bahwa akal budi kita selalu akan tetap berfungsi sebagai akal budi yang tetap bekerja logika dan tapi Romo katakan bahwa bedanya dengan jiwa jiwa itu ya tidak bersifat irasional kalau logika selalu rasional dan juga Romo katakan bahwa akal budi itu terikat ruang dan waktu fisik kita karena akal budi ada di tubuh kita tetapi jiwa dia non non fisik sifatnya dan ketika Romo katakan tadi bahwa akal budi itu untuk memproses peristiwa segala macam ketika ketika di luar akal budi akal budi akan akan turun ibaratnya dilemparkan ke jiwa yang mengurus itu maka ketika tidak bisa akal budi tidak bisa menangkap maka jiwa kita akan akan terganggu begitu ya karena sifatnya berat dan akan masuk ke dalam jiwa dan jiwa kita menjadi stres Romo ya kita tidak habis pikir kok kenapa ini saya sudah anggap saudara begini sudah saya baik sama dia kok dia tetap jahat sama saya logika kita tidak menangkap pada akhirnya jiwa kita akan tertekan akan stres maka terganggu lah jiwa kita itu otak yang sudah tidak tidak sanggup memikir dengan logika maka kenapa ada orang lebih dibilang sakit jiwa bukan sakit bukan otaknya terganggu ya Romo tapi lebih jiwanya terganggu dan akhirnya jiwa terganggu apakah juga menjadi otak terganggu atau otak terganggu apakah jiwanya juga terganggu dalam hati dan ketika Romo katakan bahwa ketika jiwa tidak mampu maka akan perbaikannya itu diserahkan ke hati hatilah yang mampu memperbaiki Romo katakan memperbaiki jiwa kita nah ketika logika kita tidak yang tadi saya bilang ketika logika kita terganggu jiwa kita terganggu atau jiwa kita terganggu yang mengakibatkan logika kita terganggu bagaimana hati mengambil alih Romo begitu nah gini sebenarnya bukan hati yang mengambil alih tapi hati itu itu hanya Tuhan yang bisa mengurus memperbaiki memperbaiki jiwa kita yang tidak bagus nah memperbaikinya itu selalu lewat hati karena hati itu kunci relasi dengan Tuhan jadi prinsipnya begini kalau Tuhan mau kontak dengan kita ya kontak itu itu kontak pertama itu lewat hati sebelum pergi kemana-mana sebetulnya itu berlaku untuk manusia juga kalau kita benar-benar terhubung pada orang lain hubungan yang pertama harus terjadi itu lewat hati jadi hati kita harus nyambung dengan hati dia baru nanti yang lain bisa jalan gitu ya kalau tidak kita mungkin masih masih bersama tapi sebenarnya relasi sudah tidak bagus relasi tidak bagus itu pertama-tama karena hatinya tidak terhubung jadi orang bisa pergi liburan bersama tetapi secara fisik kelihatan ada beberapa orang di situ tapi kalau hatinya tidak nyambung liburan jadi tidak enak karena merasa tidak connect dengan itu paham maksud saya itu dengan manusia begitu dengan Tuhan juga begitu jadi bukan hati lalu memperbaiki sendiri enggak hati itu jadi kita perlu terhubung pada Tuhan lewat hati supaya nanti dari hati Tuhan itu bisa membersihkan apa yang kotor di jiwa itu tapi jalur hati jadi enggak langsung ke enggak langsung ke jiwa itu sebetulnya Romo bisa enggak disamakan Romo masih saya sudah buka baik silahkan Om Sisilo silahkan bisa enggak disamakan hati spiritual itu dengan hati nurani karena hati nurani itu kan memegang peranan penting dalam kita bertindak secara moral benar atau salah dan sebagainya jadi kaitannya antara hati hati spiritual dan hati nurani itu bagaimana Pak? mudah hati nurani itu adalah bagian yang lebih dalam daripada hati spiritual jadi jadi ada hati dalamnya hati dalamnya itu ada yang namanya hati nurani mengapa nurani? karena itu hati yang sudah ada nurnya ada cahaya maksudnya cahaya dari Tuhan itu makanya hati nurani maka jauh lebih dalam tapi tempat untuk menerima secara umum yang disebut hati saya sebut hati spiritual supaya orang tidak berpikir tentang hati fisik kalau enggak nanti setiap kali saya bicara soal hati lalu pikirannya oh hati saya sedang rusak ini perlu ke dokter kalau hati spiritual enggak bisa diobati ke dokter kalau hati fisik kita perlu datang ke dokter sama ini Romo kaitan tadi dengan Ibu Ratna yang tanyakan analogi dengan komputer bisa enggak Romo itu jiwa itu kita angkat sebagai powernya listriknya itu Romo sedangkan perangkat kerasnya hardware itu badan kita otak kita itulah central processing unitnya sedangkan memori kita adalah hard disk jadi jiwa itu kalau enggak ada jiwa enggak bisa bergerak walaupun perangkat kita hebat yang terbaru misalnya tetapi kalau enggak ada listrik enggak bisa bisa enggak jiwa itu di dianalogikan sedangkan listrik enggak bisa karena enggak cukup terhubung ke listrik aja enggak cukup karena itu harus jadi bagian alamiah itu kita hewan misalnya kucing bisa bergerak kemana-mana itu bukan cuma ada listrik itu harus kemampuan yang analoginya dengan yang Ibu Ratna tanya tadi dengan komputer gitu bukan maksudnya yang lain oh kalau enggak kalau komputer enggak enggak terlalu pas sebetulnya karena jiwa itu jauh lebih kompleks daripada software 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 itu buatan manusia tahu ini sangat alamiah dan bahkan sesuatu yang hidup begitu secara umum kalau kita pikir software itu kita pikir sesuatu yang hidup enggak software itu aplikasi itu sesuatu yang hidup atau enggak ya kalau di komputer itu kan cuma algoritma algoritma maka enggak cocok dengan konsep jiwa itu karena enggak cocok cuma mendekati jadi analoginya kurang analogi emang saya akui analogi itu kurang tepat tetapi menyambung pembicaraan Ibu Ratna tadi mengenai analogi komputer jadi menurut saya mungkin walaupun tidak tepat listrik itu adalah jiwa kalau enggak ada listrik komputer biar bagaimanapun enggak bisa jalan gitu lah ini analogi yang enggak tepat Romo maksud baik terima kasih Romo jadi ketika logika kita atau ketika jiwa kita mengalami tekanan stres atau bagaimana tadi Romo katakan bahwa hati tidak mengambil alih tetapi kitalah yang kembali ke hati maksud kita itu ketika kita ada tekanan atau segala macam kalau hati tidak mengambil alih atau paling tidak Tuhan tidak berbicara melalui hati untuk jiwa kita bisa mendengarkan dan menyerahkan sepenuhnya kembali ke hati itu bagaimana cara kita yang mengalami persoalan jiwa untuk bisa diobati begitu nah ini caranya adalah sebetulnya kita perlu menggunakan hati untuk menerima kasih sayang Tuhan kasih sayang Tuhan membersihkan itu ini sebenarnya poin di sesi dua dan akan tujuh itu karena itu yang paling penting sebetulnya jadi mengapa saya ingin peserta itu buka video apa-apa gitu karena saya mau latikan cara menggunakan hati santai senyum karena Tuhan mau bereskan yang itu siapa yang disini tidak punya stress siapa yang disini tidak punya emosi negatif kita semua akan punya nah kuncinya itu disitu jadi harus melalui hati hati harus digunakan karena untuk terhubung pada Tuhan karena baru dari terhubung itu kita nanti bisa membiarkan kasih sayang Tuhan bersihkan yang negatif yang ada di jiwa itu ya emosi emosi dan sebagainya begitu jadi hati itu tidak bisa mengambil alih sendiri tapi harus dibiarkan dibuka nah maka harus tuntun supaya hati biarkan terbuka gitu loh Tuhan akan bantu begitu hati harus terbiasa begitu maka perlu praktek gitu jadi kuncinya itu di hati itu karena ini kan soal relasi dengan Tuhan jadi relasi dengan Tuhan harus lewat hati gak bisa pakai jalur lain begitu nah satu hal yang ingin saya ingatkan gini ya ini juga nanti supaya waktunya gak terlalu panjang begini ini ini saya hubungkan dengan akal budi otak kita yang kita bicarakan minggu lalu otak kita hanya bisa bekerja sampai di titik tentu kalau udah mengalami Alzheimer demensia kan kita mulai lupa-lupa ya kan segala macam itu maka untuk ngatur-ngatur itu udah gak bisa untuk kontrol juga gak bisa ya jadi katakanlah kata orang misalnya ini saya marah-marah suka marah-marah begitu-begitu ya otak saya ingatkan saya jangan marah-marah begitu tapi kan nanti kalau kapan-kapan misalnya ya kalau jadi itu saya mengalami demensia Alzheimer begitu nah kan otak itu kan menyerang otak maksudnya udah lupa dan sebagainya maka otak saya atau siapapun gak bisa mengingatkan lagi bahwa gak boleh marah ya kan nah tetangga siapa teman mengingatkan itu lah ngerti aja saya gak apa yang dia katakan gitu maka otak saya gak lagi bisa membantu saya untuk mengatasi kemarahan itu tapi kalau dalam situasi itu kemarahan saya masih ada gak masih ya masih 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 nah apa akibatnya apa itu jadikan gak terkontrol ya nah ketika kemampuan otak bernurun untuk mengontrol juga maka sampai gak bisa sama sekali maka yang keluar tuh cuma kemarahan itu maka gak heran kalau yang udah misalnya tambah tua apalagi kalau mengalami misalnya penurunan kerja otak gitu ya yang sering muncul marah-marahnya wah kok kok nenek saya makin lama makin itu ya marah-marah mulu dan sebagainya ya karena ini udah lebih dominan nih waktu masih muda masih bisa kita gampang ngontrol waktu sudah tua ini udah gak bisa ngontrol gampang lagi maka yang keluar yang negatif-negatif itu tuh karena ini jadi emosi di jiwa itu langsung keluar begitu aja bro tanpa itu lagi nah itu itu tuh maka sebetulnya itu kan perlu dibersihkan karena emosi itu negatif sebetulnya jadi kita harus memulai membersihkan emosi kita sejak ini mulai dari saat ini sebelum nanti terlalu dimensia pada akhirnya marah-marah terus dan betul maka harus tahu kalau lagi marah emosi apa gitu yang non-fisik itu itu nempel ke tempat kita dan itu harus di harus dibersihkan baik 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 ini sudah satu jam setengah bagaimana Romo kita selesaikan ini kan masih ada sesi-sesi yang selanjutnya supaya nanti tahu lah apa hubungannya satu sama lain baik baik saya harapkan peserta yang hadir malam ini jangan lupa kita juga hadir untuk sesi berikutnya sesi lima sampai ke sembilan nanti biar kita lebih mengerti pelajaran Romo tentang memahami diri kita sebagai ciptaan Tuhan baik Romo sekarang bisa Romo tutup dengan doa berkat bagi kita silahkan Romo oke ya dan seperti biasa tadi ya nah doa itu juga harus pakai hati ya kan kita doa ingat Tuhan ini soal relasi dengan Tuhan bukan cuma minta-minta apa-apa gitu ya nah kita sentuh hati kita masing-masing ya nah kita santai senyum begitu ya nah santai aja santai senyum biarkan hati kita Tuhan buka ya untuk bisa terhubung langsung dengannya nah kita doa dengan sikap hati yang terbaik kepada Tuhan Bapak yang terkasih kami bersyukur padamu atas kasih sayangmu pada kami ciptakan kami bantu kami dalam segala hal kami bersyukur atas sesi kami pada hari ini bagikan kami akan jiwa kami yang juga engkau ciptakan untuk membantu kami dalam hidup kami berkatilah dan bantulah kami agar kami bersedia membiarkan engkau menyentuh hati kami membersihkan hal-hal yang negatif dalam hati kami dan untuk juga menjalani hidup kami sesuai dengan kehendakmu saja Bapak yang terkasih kami mohon berkatmu untuk segala sesuatu yang akan kami lakukan setelah ini agar semuanya dapat terjadi kami lakukan sesuai dengan kehendakmu saja dan biarlah kami semua engkau berkasih di dalam kasih sayangmu dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Terima kasih Romo Baik terima kasih semua kita ketemu lagi ya dari minggu depan deh atau hari minggu atau hari Senin tergantung kita ada di mana Terima kasih Romo Terima kasih Terima kasih Bye-bye.